Pemirsa bobol konter handphone RS 26 tahun seorang warga desa kecamatan Karangsambung ke Bumen kembali ditangkap polisi. Dugaan kasus pencuran handphone di wilayah kecamatan Gombong. Dari catatan kepolisian, tersangka merupakan seorang residivis yang telah tiga kali masuk penjara. Untuk ketiga kalinya, tersangka RS 26 tahun yang merupakan seorang residivis warga desa kecamatan Karangsambung ke Bumen kembali ditangkap polisi. Dugaan kasus pencurian handphone di wilayah kecamatan Gombong dan harus menekam di juruji besi penjara karena melakukan pencurian tersebut. Tersangka diduga melakukan pencurian 14 unit handphone di konter di Jalan Yosudarso, Desa Wero, kecamatan Gombong. Pakap Polaris Kebumen, Kompol Edi Bibowo menyampaikan tersangka melakukan pencurian saat konter handphone ditinggal pemiliknya pulang ke rumahnya di Desa Adiwarno, kecamatan Buayan. Tersangka masuk dengan membuka pintu belakang dengan cara merusak grendel setelah berhasil masuk. Tersangka menggasak bersih handphone serta spare part handphone dan beberapa voucher pulsa yang berada di dalam konter, serta uang tunai sebanyak 500 ribu rupiah. Dari catatan kepolisian, tersangka sebelumnya pernah masuk penjara pada tahun 2016, tahun 2020 karena kasus pencurian sepeda motor. Kini di tahun 2022, tersangka kembali melakukan aksi pencurian dan diancam dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman kurungan penjara paling lama 7 tahun. Maupun handphone yang sedang diservice, termasuk juga beberapa screen LCD handphone yang diambil. Dan modus operaninya adalah memanjat melalui pintu di belakang dan tidak diketahui oleh siapapun sehingga dengan leluasa bahkan mengambil barang-barang tersebut. Pasal yang dikenalkan 363 dengan ancaman hukuman lebih daripada 5 tahun penjara. Dari Kebumen, Parianto Benyumas TV melaporkan.